Terima kasih telah menonton Kemudian scene berpindah ke rumah Budiman Andre bersama kekasih barunya juga turut hadir guna merayakan anniversary orang tua Andre Dia juga memperkenalkan Jane pada papanya Diketahui Andre seringkali berganti-ganti pasangan sehingga orang tuanya jarang ingat dengan kekasihnya Arnold dan istrinya ternyata udah tiba duluan di rumah itu Mereka saling berkenalan satu sama lain Arnold sempat menghina Jane Itu membuat Andre sedikit marah padanya Setelahnya mereka makan bersama By the way, Budiman adalah seorang pengusaha kontraktor Saat ini dia sedang ada proyek besar Yaitu membangun kantor bupati Arnold adalah anak pertama dari pasangan Budiman dan Shirley Dan Andre adalah adiknya Tapi hubungan keduanya gak begitu baik Mereka sering terlibat adu mulut untuk hal-hal yang sepele Dimana Andre suka dengan gaya hidup mewah dan sering menghambur-hamburkan uang Sementara sifat Arnold sangat berbanding terbalik Papanya sering berpesan agar mereka bisa akur Mengingat perusahaan miliknya akan diwariskan pada kedua anaknya Di tengah perbincangan, tanpa ada yang mengundang Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah itu Shirley membukakan pintu dan menemui tamu yang datang Dia mengaku dirinya adalah anak Budiman yang bernama Tika Mendengar hal itu, Shirley semakin penasaran dan mempersilahkannya masuk Tika lagi-lagi mengaku sebagai anak Budiman yang berasal dari wanita selingkuhannya Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta pertanggung jawaban dari papanya Dia meminta uang 100 juta Setelah itu, dia akan menghilang dan menyembunyikan kabar itu dari media Di tempat lain, Arga mengirimkan rekaman CCTV pada pihak kepolisian Shirley membiarkannya masuk karena dia berasumsi Tika gak akan senekat itu jika dia gak punya bukti Dulu, Budiman juga pernah selingkuh dan dia ketahuan oleh istrinya Itu sebabnya, Shirley merasa Tika bisa saja anak kandung Budiman Tika kemudian memberikan sebuah amplop tapi Budiman tetap gak mau melihat isi amplop tersebut Karena hari sudah larut, Tika berjanji akan menceritakan semua kebenarannya esok hari Tak lupa dia memberikan kado yang sudah terbungkus dengan rapi untuk anak Laura Tapi entah bagaimana dia bisa tahu anak yang dikandung Laura adalah laki-laki Keesokan harinya, Shirley menyiapkan sarapan buat anggota keluarga Diketahui, Shirley udah lama kerja di rumah itu Tapi sebenarnya dia gak betah dan dia udah sering minta pamit Tapi gak pernah dikasih Shirley juga selalu memakai kalung yang berisi foto suami dan anaknya Usai sarapan, mereka meminta Tika untuk bercerita Tapi bukannya cerita tentang masalah Budiman Dia malah cerita tentang hubungan Andre dan Laura Ya, Laura adalah mantan kekasih Andre Mereka pacaran selama 2 tahun Sementara, Laura dan Arnold hanya pacaran selama 6 bulan Kemudian mereka menikah Tika menduga Laura masih belum move on dari Andre Tuduhan tersebut bukan tanpa alasan Setelah Arnold menikah dengan Laura Beberapa bulan setelahnya Laura dan Andre sempat bermesraan saat pesta natal di rumah itu Mendengar perkataannya Andre tiba-tiba berdiri dengan wajah panik Itu membuat Arnold semakin curiga Dia lantas memukul adiknya tersebut Di sisi lain Arga kembali menghubungi anggota kepolisian Dan guna menangkap Tika Setelah perkelahian itu Andre menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di malam pesta natal Waktu itu, ketika para tamu udah pada pulang Andre lagi minum sendirian Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Laura Dia meminta Laura duduk di sampingnya Sifat Laura sebenarnya gak berbeda jauh dengan Andre Dia merupakan cewek yang doyan minum Tapi untuk menjaga image Di depan keluarga Arnold Dia berusaha untuk terlihat manis Andre mencoba merayunya untuk melakukan mantap-mantap Tapi Laura tetap menolak Andre meminta maaf Karena saat itu dia dalam pengaruh alkohol Begitu juga Laura yang gak pernah cerita pada Arnold Beberapa waktu kemudian Seseorang menelpon Budiman Dia adalah Fanda Halo Bu Fanda Aduh cantik banget Dia memberitahukan bahwa pengajuan restrukturisasi hutak Budiman Sudah dia perjuangkan Tapi masih belum bisa diterima Sebelumnya, Budiman meminjam uang dengan rumah mereka sebagai jaminan Fanda memberinya dua pilihan Yaitu membayar cicilan hutangnya Atau rumah Budiman akan disita Sekarang satu-satunya yang bisa menaikkan ekonomi mereka adalah proyek dari Pak Bupati Untuk itu, Shirley setuju untuk mengusir Tika dari rumah itu agar gak menambah masalah mereka Beberapa waktu kemudian Anggota kepolisian datang ke rumah itu guna menangkap Tika Mereka menangkap Tika dengan tuduhan memasuki rumah orang tanpa izin Padahal seperti yang kita tahu Arga dan Shirley sebelumnya udah mengizinkannya Tapi karena mereka adalah polisi kenalan Budiman Mereka tetap membawa Tika Saat dibawa polisi Tika menyebutkan soal Ambarawa Saya tahu soal Ambarawa Mendengar itu, Budiman meminta mereka membatalkan penangkapan Tika Kemudian Tika menceritakan semuanya Tepatnya 20 tahun yang lalu Saat Budiman pergi ke Ambarawa Dia berencana melobi seorang pejabat daerah untuk mendapat sebuah proyek Dan malam itu transaksi terjadi Sebagai bentuk terima kasih, pejabat itu menugaskan asisten pribadinya untuk menemani Budiman jalan-jalan keliling kota Namanya adalah Wardani Dan atas bujukan Budiman, malam itu Wardani ikut menginap di kamar hotel sampai akhirnya dia hamil Wardani kemudian berusaha menghubungi Budiman tapi gak dikubris Akhirnya dia memilih untuk memelihara bayinya Sayangnya, Wardani kemudian meninggal karena pendarahan saat melahirkan Untungnya bayinya selamat Seorang anak perempuan yang dibesarkan di panti asuhan Yang sekarang berdiri di depan mereka semua Tika kembali mengancam untuk memberikannya 100 juta Dan dia berjanji gak bakal ada yang tahu soal itu Tika memberi mereka waktu untuk memutuskan sampai esok hari Budiman tetap menyangkal cerita Tika Tapi lagi-lagi, karena Budiman pernah ketahuan selingkuh Reputasinya di depan Shirley udah rusak Apalagi saat Tika menyebut kata ambar awa Budiman sangat kaget mendengarnya Anak-anaknya berpendapat Lebih baik mereka kehilangan 100 juta daripada Tika membawa cerita itu ke media Tiba-tiba, Laura merasakan sakit di perutnya Dari ciri-cirinya, terlihat dia akan segera melahirkan Tapi dokter pribadi Laura saat ini sedang berada di luar kota Dan jarak rumah sakit dari tempat itu lumayan jauh Kemudian Tika menawarkan diri untuk membantu Laura melahirkan Pengasuhnya di panti asuhan dulu adalah seorang bidan Jadi dia sering ikut untuk membantu proses kelahiran Awalnya mereka gak percaya dengan Tika Tapi saat ini, Tika adalah pilihan satu-satunya Singkat cerita, Laura berhasil melahirkan anaknya dengan selamat Tak lupa Arnold berterima kasih pada Tika Dan juga meminta maaf karena pertengkaran mereka sebelumnya Setelah Arnold pergi, diam-diam Tika mengirim pesan pada seseorang Jane penasaran, bagaimana bisa mantan kekasih Andre sekarang malah menjadi istri kakaknya sendiri Andre pun bercerita, setelah mereka pacaran sampai dua tahun Laura terus meminta kepastian tentang hubungan mereka Sementara Andre masih ingin menikmati hidup tanpa terikat dengan suatu hubungan yang lebih serius Akhirnya karena gak ada kejelasan dari Andre Laura tertarik dengan Arnold Singkat cerita, mereka saling jatuh cinta kemudian menikah Di malam itu juga, Budiman ditelepon oleh papa mertuanya Dimana dia mendapat email dari seseorang yang gak dikenal Yang memberitahukan bahwa Budiman terlibat skandal Budiman beralasan itu hanyalah email dari kompetitor bisnisnya Dan menjamin bahwa berita tersebut gak benar Saat sedang makan, Andre menghampiri Arnold Dia menanyakan tentang Tika yang mengaku sebagai anak Budiman Andre menjawab, sebenarnya dia merasa omongan Tika bisa saja benar Waktu dia kecil, dia melihat papanya yang baru pulang dari luar kota Dan dari gerak-geriknya terlihat sangat mencurigakan Shirley memaksa agar Budiman menceritakan apa yang terjadi Tapi Budiman tetap menolak Hingga pertengkaran diantara mereka terjadi Itu terjadi 20 tahun yang lalu Persis seperti yang diceritakan Tika Tapi cerita itu terputus tanpa ending yang jelas Lalu beberapa minggu kemudian Keadaan papa dan mamanya kembali normal Malam itu, Budiman merencanakan sesuatu dengan Arga Saat Tika sedang tidur, ada seorang pria bertopeng yang mencoba membiusnya Tapi aksinya berhasil diketahui Tika Perkelahian mereka dimenangkan oleh Tika Dan benar saja, itu adalah Arga Di sisi lain, Budiman yang merasa misi Arga telah berhasil berniat untuk mengeceknya sendiri Namun betapa kagetnya dia Saat melihat Tika yang sedang membakar pakaian yang dikenakan Arga Melihat hal itu, Budiman seperti putus asa Dia meneguk beberapa botol minuman keras Dia bahkan berencana untuk bunuh diri Tapi untungnya, Tika berhasil menggagalkan aksinya Akibat hal itu, lehernya terkilir Dengan tulus Tika mengobati lehernya Setelah keadaannya agak mendingan Budiman memanggil Sri Kemudian dia bercerita 20 tahun yang lalu, Seto mengantarnya ke Ambarawa Seto tahu maksud Budiman ke sana Dia mencoba membujuk Budiman untuk membatalkannya Tapi Budiman gak peduli Dari dalam mobil, Budiman melihat Seto menelpon seseorang Dimana yang diteleponnya adalah Sri Dia meminta agar Sri berhenti bekerja Malam itu, Budiman dan Seto bertengkar Seto marah karena Budiman berkolusi dengan pejabat korup Seto adalah suami Sri Mereka mempunyai seorang anak yang bernama Bagas Namun ia telah meninggal akibat jembatan roboh di desanya Padahal jembatan itu belum lama diresmikan Karena korupsi anggaran, konstruksinya jadi berantakan Akibatnya 6 orang meninggal termasuk Bagas Malam itu, Seto sangat marah Dia bahkan mengancam akan melaporkan Budiman ke polisi Budiman berusaha menenangkan Seto Tapi tanpa sengaja dia malah mendorongnya hingga terporosok ke dalam jurang Setelah kejadian itu, Budiman membuat laporan ke kantor polisi Dia bilang kalau Seto hilang entah kemana Kesokan harinya, jasad Seto pun ditemukan Polisi menyimpulkan Seto mati bunuh diri Sejak awal Sri sebenarnya gak percaya suaminya bunuh diri Akhirnya Sri bisa tenang setelah mengetahui itu Sri berterima kasih pada Tika Lalu Tika menjelaskan bahwa Wardani gak pernah ada Dan dia bukan anak Budiman Melainkan anak Seto dan Sri Dan Bagas adalah adiknya Kesokan harinya, Budiman mengakui perbuatannya pada polisi Dan dia pun dibawa Shirley memberikan uang seperti yang dijanjikannya pada Tika Setelahnya, anak-anaknya berpamitan untuk pulang Rumah mereka juga akan segera disita Mamanya memberi nasihat agar gak mengikuti papanya dalam hal korupsi Tanpa sadar, Jane tiba-tiba nyeletus dan berkata anak Arnold malah lebih mirip dengan Andre Kemudian diperlihatkan kejadian di malam itu Sebenarnya di malam itu terjadi suatu hal besar Dan kemesraan mereka diketahui oleh Sri Sri dan Tika pergi dari rumah itu Di kamar Tika, Shirley melihat sebuah amplop yang berisi berita tentang kematian Seto Dan di belakangnya terdapat kartu keluarga yang terdiri dari tiga orang anggota keluarga Yaitu Seto, Sri, dan Bagas Gak ada nama Tika di sana Kemudian keluar Arga yang selama ini ternyata disekap dalam lemari Di Panti Asuhan, ibu Panti mendapat surat dari Tika Beserta cek dari Shirley Seluruh uang itu diberikannya untuk anak-anak Panti Sebelumnya Tika memberikan cek itu pada Sri Tapi dia menolaknya Karena yang dia cari hanyalah kebenaran Setelah dia tahu kebenarannya, dia gak berharap apapun lagi Tak lupa dia berterima kasih karena Tika telah banyak membantunya Sin memperlihatkan Tika yang sedang melapor pada pimpinannya Kemudian dia menyerahkan berkas tentang berita anggota DPR yang kena kasus KDRT Tapi malah diponis bebas Kemudian Tika berniat mengambil cuti untuk menyelidiki kasus tersebut Tika adalah anggota BIN atau Badan Intelijen Nasional Tapi di luar jobdesknya, dia mengabdikan diri untuk menyelidiki kasus-kasus seperti Budiman Tanpa mengharap imbalan sedikitpun Yang tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan Di akhir film, diperlihatkan Tika sedang menemui seseorang Dimana dia adalah Arlen Anggota DPR yang diponis bebas setelah kasus KDRT pada istrinya Dengan tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan Terima kasih telah menonton!